. Info Badai Angin Kencang dan Puting Beliung di Banten hari ini. Sejumlah wilayah di Provinsi Banten dilanda Badai Angin Kencang dan Puting Beliung hari ini sejak tanggal 25 September hingga tanggal 29 September tahun 2024. Wilayah yang terdampak diantaranya yakni di Kabupaten Serang, Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Badui. Hujan deras yang dibarengi dengan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak mengakibatkan banyak pohon tumbang ke Jalan Raya seperti di sepanjang Jalan Raya Rangkas Pandeglang. Minggu, tanggal 29 September tahun 2024, siang pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga sore. Akibat banyak pohon tumbang ke Jalan Raya itu mengakibatkan kemacetan yang panjang salah satunya pohon tumbang di KM 3 Kecamatan Warung Gunung Jalan Raya Rangkas Pandeglang Pohon Besar Tumbang melintas ke Jalan Raya tersebut. Dari pantauan di lokasi belum ada petugas dari BPBD Kabupaten Lebak maupun pihak Polsek Warung Gunung, namun terlihat petugas dari PLN Rangkas Bitung di lokasi untuk melakukan perbaikan arus listrik yang sementara diputus akibat pohon tumbang tersebut. Sementara Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febi Pratama membenarkan banyaknya pohon tumbang di beberapa wilayah dan titik di Jalan Raya menimbulkan kemacetan panjang seperti di sepanjang Jalan Raya Rangkas Pandeglang ada 4 titik pohon tumbang dan Jalan Raya Cileles pun sama banyak pohon tumbang hanya tinggal menunggu pihak PLN. Kita lagi fokus di Jalan Raya Rangkas Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Warung Gunung ada 4 titik pohon tumbang ke Jalan Raya yang menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Petugas sedang mengevakuasi agar cepat terkendali, dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, terang Febi Pratama saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya. Sebelumnya angin juga menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak dan Serang Banten nampak sejumlah bangunan rusak, namun belum diketahui berapa jumlah kerusakan akibat peristiwa tersebut. Warga melihat kondisi Kabupaten Serang Rumah-Rumah alami kerusakan. Selain itu, makam rusak akibat pohon beringin tumbang di terjang angin kencang di TPU Rancapinang, Lebak, Banten. Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, BPBD Kabupaten Lebak mencatat bencana angin kencang yang merobohkan 7 pohon di kawasan Rangkas Bitung tersebut menyebabkan 5 unit rumah rusak, 2 perkantoran rusak, puluhan makam rusak, aliran listrik dan jaringan internet terputus. Sedangkan di wilayah Pandeglang belasan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang rusak ringan hingga berat setelah diguyur hujan deras dan angin puting beliung yang terjadi Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024 sekira pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Tiga kecamatan yang dilanda bencana angin puting beliung meliputi kecamatan Bojong, Sindang Resmi, dan kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Selain rumah rusak, bencana angin puting beliung menyebabkan banyak pohon tumbang menimpa atap rumah dan kabel listrik hingga menyebabkan aliran listrik terputus sementara waktu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBDPK, Kabupaten Pandeglang Riza Ahmad Kurniawan melalui Sekretaris BPBDPK Nana Mulyana menyampaikan turut perhatian atas terjadinya bencana angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data sementara, per hari Sabtu, tanggal 28 September pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang masuk ke BPBDPK sebanyak belasan rumah mengalami kerusakan, rusak ringan hingga berat, katanya kepada radar Banten K.I.D. Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Rumah yang mengalami kerusakan tersebar di Kecamatan Bojong sebanyak 7 unit dan Kecamatan Sindang Resmi sebanyak 4 unit, sedangkan untuk Kecamatan Labuan datanya belum masuk. Untuk Kecamatan Bojong dan Sindang Resmi Camatnya, Camat Bojong Furkon dan Camat Sindang Resmi, Muklis Arifin, langsung melaporkan dan turun langsung ikut sama BPBD mengecek ke lokasi bencana, sekaligus menyalurkan bantuan logistik, katanya. Bantuan dasar logistik yang disalurkan berupa beras, selimut, dan lainnya. Sedangkan untuk korban bencana yang rumahnya rusak berat, sementara mengungsi di rumah sodara dan tetangga, itu berdasarkan informasi disampaikan oleh Camat, katanya. Lebih lanjut Nana menerangkan, akibat kejadian bencana angin puting beliung tidak sampai menimbulkan korban luka dan jiwa. Korban jiwa nihil, katanya, PLT Camat Bojong Furkon mengatakan, jumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung sebanyak 7 rumah. Sedangkan di kawasan Badui, bencana angin puting beliung terjadi di Kampung Lebak Menteng pada Rabu, 25.09. Bencana itu mengakibatkan sebanyak 7 rumah dan lumbung di suku Badui rusak. 7 rumah warga adat suku Badui di desa Kanekes, kecamatan Lewu Widamar, kabupaten Lebak, Banten, rusak akibat disapu angin puting beliung pada Kamis, tanggal 26 September tahun 2024. Beberapa rumah mengalami rusak berat dan ringan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Lebak, Febi Rizky Pratama mengungkapkan, peristiwa bencana angin puting beliung yang melanda permukiman warga adat suku Badui terjadi pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024.